Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang recovery database ya dimana ini ada database yang di backup pake HIDI HIDI SQL ternyata pada saat saya restore kembali itu dengan menggunakan HIDI SQL ternyata korup gitu ya tidak bisa lah jadi awalnya lancar tapi kok lama kelamaan makin lambat makin lambat ya masih jalan sih jalan pada saat di restore tapi memang sudah ditunggu 5 jam itu belum beres-beres juga nah ini ini file nya cuma 66.8 ya kita coba HIDI nya kita jalankan nah ini ya saya connect oke ntar password nya saya connect ke database nya oke nah ini saya jalankan ini ya file seek nya ini saya coba restore import load SQL file mana ya skr file nya oh kok gak mau ya oke bentar coba saya buat dulu database nya disini klik kanan klik database saya buat database nya sik ini karakter nya latin ini latin 1 sudah di ci nah coba disini saya coba load ya load mana ya load nya batu disini load SQL file kok gak mau dia kok gak mau dia ini memang saya pakai emulator sih di pakai wine di Linux nya untuk menyerangkan HD nya tapi kok gak bisa ya coba bentar saya cari dulu masalahnya oke saya coba dengan pakai cara click and drag ini saya taruh disini nah ya ini kan file nya lebih kecil lebih besar dari 5 MB ukurannya kan 66,8 ternyata ini ada opsi pilihan apakah anda mau jawab yes tanpa harus ke query langsung dijalankan atau masukin ke editor nya kalau no saya jawab yes saja ya jawab yes ya pada awalnya kenceng mana tadi ini ya awalnya kenceng seperti ini lama kelama nanti jadi lambat nih jadi lambat akhirnya ya melambat banget ya kan oke ini pernah saya tunggu sampai 5 jam belum beres-beres juga gitu ini mandanya dimana di tabel biling oke nah ya ini kan mulai lambat nih mulai lambat oke tuh kan detik-detikannya tuh ya oke kita lihat disini kalau misalnya kita lihat di database nya kita coba cek database nya nah di SIK ini nah muter-muter ya cara biasanya saya kill dulu sih ini ini saya nah kan lambat kan tuh lambat ya kalau ini tabel biling kan banyak banget jadi ya ini dia pro jadinya ini mau nunggu sampai kapan itu kan misalnya ditungguin sampai 5 jam belum beres juga yaudah saya kill aja akhirnya saya kill nah yes nah saya kill kita coba lihat yang bilingnya oke ini tabel bilingnya baru sampai tabel biling nah ya udah masuk sih beberapa oke tuh ya oke caranya sebagai berikut nah yang tadi itu file yang tadi yang ini kita open dengan text editor saya pakai sublime oke komentar lisensi sublime nya oke saya tag editor aja tuh lah coba-coba ada ada text editor lain gak sih yang kira-kira tadi saya salahkan sublime text sebentar ya saya ingin saya tag editor lain oke nah ini ini jadi kita bermasalah di tabel biling tadi ya berarti kita coba masuk ke tabel biling coba kita cari ini apa nih data barang ya nah ini nih jadi tabel bilingnya kita copy kita copy cut siap kita copy lalu paste dipisahin gitu lah nah itu nah itu biling nah ini biling oke biling nah ini ya berarti dari sini nih kita copy aja nih ke bawah terus terus saya tekan page down terus nah ini aja kan kita copy seperti ini kan jadi lambat yang lumayan tuh kan banyak-banyak juga sih oke ini nanti bisa dibuat beberapa file atau dibuat satu file yang jelas kalau misalkan itu dibawah 5MB sih kalau di atas 5MB nanti error lagi oke misalnya saya buat sampai ini aja nih ya nah nanti sesi kedua kita edit terus kita copy ke file yang baru oke nah dia juga lagi mau copy ke ini rumahnya nih ya jadi prinsipnya dipisahin yang biling jadi biling SQL terus nanti di restore ke ini pakai headysql lagi nah ini dia mulai mau nih saya taruh disini paste oke kalau sudah terpaste seperti ini saya paste misalkan kita buat biling biling SQL terus disini file type-nya apa nih coba coba mau gak oke dia mau menyimpan gak nah jadi SQL ya kita coba jalankan headysql kita coba jalankan headysql bilinya mana ini oke nah ini tinggal ya tinggal saya seret aja kesini masukin kesini oh kok gak mau query ya nah masukin kesini oke nah ternyata ini kan dibawah 5MB tinggal jalan kita angkat aja ini nah bisa keliatan dari sini nanti oke ini saya tutup aja eh cancel yang tutup itu yang ini ini kan sudah disimpan oke kalau gak mau kalau misalkan itu nanti ini kan ngecek ini gak ngecek biling yang lain gak bisa nanti kita tambahin ini aja dulu atasnya nih set for nk check 0 jadi tidak usah mengecek for nk nanti kalau misalkan berhasil tinggal nanti ada loading disini berhasil nanti kita lanjut lagi untuk tabel-tabel berikutnya oke oke ternyata ini malah ngehang ntar saya kill dulu aja tuh kan ngehang ya kita coba jalankan ini siki ini saya tutup aja karena mungkin karena terlalu gede oke kita coba headnya kita buka pakai wine oke ini yep query kita klik and drag yang biling tadi masuk sini nah dari sini nanti di atasnya jangan lupa taruh yang set for nk tadi ya nah set for nk check 0 ini coba kita lebarin aja nah ini ya coba set porain key kita porain key check 0 oke kita coba jalankan jalan gak ini silahkan anda coba ya berarti coba di window kalau saya kemaren memang nyoba di window sih berhasil dan memang lumayan sih ngerjain 68 sampai 3 jam kemarin itu satu satu manual jadinya kalau misalkan ada query yang bermasalah biasanya tabel-tabel yang banyak seperti di billing terus di tracker SQL ini kan database Hansa terus di pemberian obat pokoknya berhubungan berhubungan sama transaksi yang padat aja kalau periksa itu pasien banyak tiap hari gitu kan oke demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubungan